Juga Jurassic Fish, ada 60 juta tahun, udah ada di muka bumi ini. Dan seperti ini, jangan cari kemana-mana, cari aja di Venus Aquatic. Karena kita pasti berikan harga yang terbaik, penawaran yang terbaik, kualitas yang terbaik. Halo, kamu suka ikan hias ya? Halo, kamu suka ikan hias dan kamu baru ketemu, baru kenalan dengan channel ini. Jangan lupa subscribe ya, karena channel ini sangat bermanfaat untuk kamu yang suka ikan hias. Dan jangan lupa kalau subscribe itu gratis. Dan buat kamu yang rajin like, rajin komen, apalagi komentar-komentar yang positif, itu sangat berharga buat kami. Dan kami juga sangat mengapresiasinya, dengan banyak hadiah dan giveaway buat teman-teman yang aktif membangun channel ini juga. Jadi jangan lupa ya, di subscribe, tekan juga tombol loncengnya, supaya kamu update terus dengan video terbaru dari Venus Aquatic. Halo teman-teman semua, pada episode kali ini Venus Aquatic ingin memperkenalkan ikan yang keren banget, disebut juga Jurassic Fish. Karena dia ini sudah lebih dari 60 juta tahun, sudah ada di muka bumi ini, dan nenek moyangnya itu tidak mengalami perubahan yang besar. Jadi selain Lung Fish, kita juga punya ikan yang dari zaman Purba sudah ada, yaitu ikan Polypterus. Dan Polypterus ini sebenarnya sudah lumayan umum di Indonesia, ada banyak banget spesiesnya, ada Senegalus, ada Delhazy, ada banyak lah pokoknya. Yang paling umum juga Andy Cherry, dan Polypterus ini ada yang kecil, ada yang besar, jadi ada yang cuma sampai 20 cm, tapi juga ada yang sampai bisa 1 meteran, hampir mirip seperti cana. Jadi keluarga Polypterus ini menurut saya sama kerennya, sama menariknya, dan punya potensi besar untuk booming ke depannya seperti ikan cana. Dan kalau di keluarga cana itu, kita kenal rajanya itu namanya ikan cana barka. Kalau di keluarga Polypterus, kita kenal rajanya itu namanya ikan laprade, atau ada yang bilang juga PBB, Polypterus bicir-bicir. Pada awalnya itu dikenal mereka semua carinya PBB, tapi sekarang itu katanya PBB, laprade kurang lebih sama. Jadi saya impor dari Nigeria, jadi ikan Polypterus itu asalnya banyak dari Afrika bagian barat, terutama Nigeria, Niger, terus daerah sana lah. Afrika yang bagian barat itu, bukan Afrika bagian selatan, bukan Afrika bagian utara, tapi Afrika bagian barat. Nanti ditunjukkan lah, di B-roll ya. Nah, ini, itu adalah namanya Polypterus laprade. Ada juga yang bilang PBB, jadi ada yang sebagian bicir-bicir, ada yang sebagian laprade. Tapi kalau saya beli dari supplier, mereka sih semua bilang laprade. Ada yang bilang kalau PBB itu, dorsal atasnya ini, sirip-sirip atasnya ini lebih banyak. Kalau lebih banyak namanya PBB. Tapi sebenarnya ya mirip-mirip lah. Kalau secara umum, internasional, mereka bilang ya sama. Nah, dan bedanya itu ya, kalau kita kan udah banyak kenal mungkin yang namanya Andy Cherry. Kalau Andy Cherry itu mukanya agak bulat. Kalau dia, mukanya pipih gitu. Dan bibir bawahnya ini lebih panjang. Nah, kita lihat. Kalau menyerupai buaya, ikan ini lebih menyerupai buaya dibandingkan Andy Cherry. Dan laprade itu tumbuh jauh lebih besar daripada Andy Cherry. Kalau Andy Cherry tumbuh paling 50-70 cm, kalau laprade ini bisa 100-120 cm. Jadi, bener-bener kalau perbandingannya itu mereka mirip dengan Canabarka. Kalau di keluarga Cana itu. Kan Canabarka bisa sampai 100 cm. Nah, mereka juga bisa sampai 100 cm. Kalau Andy Cherry mungkin ibaratnya seperti aurantinya di keluarga Polypterus ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita impor banyak. Jadi, ini sekilas ini gak ada motifnya, gak ada markingnya. Kenapa? Karena kita taruh di aquarium yang polos. Kalau di taruh di aquarium gelap. Seperti di sebelah kita juga masih ada stoknya. Itu mereka warnanya bisa keluar dan markingnya bisa keluar. Nanti ditampilin juga di biro. Kalau ini itu ikan yang bisa diprogress. Jadi, seperti Cana juga warnanya bisa makin naik, makin bagus. Ikan Polypterus Laprade ini juga warnanya bisa makin bagus. Makanya ini salah satu ikan yang bisa dikontesin. Orang bilang ini, apa, Alma Sultan. Ya betul lah. Dan mereka ini, kalau teman-teman mau piyara, itu sangat rekomen. Terutama kalau teman-teman suka ikan-ikan yang seperti dinosaurus. Nah, ini umurnya juga kurang lebih seperti dinosaurus. Umur keluarganya ya. Karena banyak fosil-fosil yang menunjukkan bahwa ikan ini udah bertahan hidup di bumi ini udah sangat lama. Dan tanpa perubahan yang berarti. Jadi, mirip seperti kecoa, mirip seperti tikus. Yang mereka bisa beradaptasi di sepanjang perubahan zaman gitu. Mereka bisa mempertahankan spesiesnya. Oke. Kita lihat nih. Ini yang paling besar di sini paling 50-60 cm. Kita ada yang 60 cm-an. Tapi mereka bisa gede banget lagi. Nanti kita tampilkan. Ini warnanya polos, tapi nanti juga markingnya masih bisa keluar. Oke. Banyak, kita kasih lihat. Kalau teman-teman mau pelihara ikan ini, ini ikan yang sangat kuat gitu. Jadi, lebih kuat daripada cana. Mereka juga tahan evolusi. Mereka juga tahan terhadap berbagai perubahan lingkungan. Jadi, kalau mau cari ikan yang gak cengeng, yang gampang peliharanya. Bisa dikontesin juga ke depannya. Terus juga bisa diprogress. Nah, Laprade ini cocok banget. Dan kalau harganya emang masih agak mahal. Sekitar 5 jutaan ya. Itu orang bilang, wih mahal. Padahal enggak teman-teman. Karena yang namanya ikan alam itu, ya unik lah. Dan mereka ini kalau dipiara, itu bisa diternakin. Karena sudah terbukti kan, ikan palmas-palmasan itu sangat bisa diternakin di Indonesia. Nah, sambil lihat. Tuh, gede-gede keren. Bisa diternakin. Nah, sekali beranak, itu anaknya banyak banget. Terus juga kalau kita lihat ya. Mereka bisa kawinnya itu disuntik. Atau beranak sendiri juga bisa. Caranya dengan dikasih daun-daunan. Dikasih kayak tali rafia di rumbai-rumbai. Nah, itu juga bisa beranak sendiri. Karena kalau di alamnya, mereka biasa lure itu nempel di daunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi koleksi kita. Kita ada banyak banget. Kalau mau datang bisa ke toko kita, lihat. Bisa juga ke farm kita. Nah, nanti motifnya ini bisa berubah-berubah nih motifnya. Motifnya tergantung dengan kalau kita kasih tempat gelap, nanti warnanya bisa keluar. Kalau di tanning, kena cahaya matahari, nanti bisa warna hijaunya keluar dan sebagainya gitu. Jadi, ini selain keren, bisa diprogress. Kalau mau diternakin ya, udah piara. Oh, saya mau ternak nih. Bisa banget. Tinggal panggil tukang suntik yang biasa nyuntik. Eh, tolong dong suntikin. Nah, itu bisa. Nanti kawin. Ada lagi tim yang lakukan pembesaran dan sebagainya. Jadi, ini juga ikannya gak cengeng. Dan walaupun mukanya sangar seperti dinosaurus. Tapi mereka ini gak galak gitu. Bukan kayak piranha. Yang kalau ada ikan apa aja, walau ikannya lebih kecil atau lebih besar, dihajar. Enggak. Dia itu relatif kalem. Jadi mau dicampur sama arowana, dicampur sama berbagai jenis ikan. Kecuali ikan yang kecil-kecil banget, yang di depan mulutnya itu bisa dilahap. Dia itu gak bakal nyerang ikan lain. Jadi, mau dicampur dengan berbagai macam ikan, itu oke. Atau kalau mau piara di aquarium, piara begini aja udah keren banget. Jadi kalau orang, apalagi yang agak biasa lihat ikan. Lihat ikan laprade ini gede-gede jumbo-jumbo. Wah, pasti mereka udah takjub. Udah bener-bener nuansanya itu seperti dinosaurus. Atau kalau yang seneng naga, inilah naga Afrika yang sesungguhnya. Jadi, ini ikan yang keren banget dan rekomen banget. Kalau teman-teman mau cari ikan seperti ini, jangan cari kemana-mana. Cari aja di Venus Aquatic. Karena kita pasti berikan harga yang terbaik, penawaran yang terbaik, kualitas yang terbaik. Jadi, jangan cari kemana-mana ya. Langsung aja bisa DM ke Instagram kita. Venus Aquatic atau WA ke 0878 7878 5186 gitu. Jadi, yang kasih nama, oh iya. Jadi, ini ikan itu pertama kali dikenal di dunia itu dikenalkan oleh timnya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte tau kan, itu penguasa Perancis waktu itu. dia datang ke Afrika buat menaklukan Afrika. Mereka juga bawa tim ilmuwan ke sana. Tim saintis. Dan saintis itu sangat takjub lihat ikan seperti ini gitu. Jadi, mereka tuh sangat amazed, sangat, sangat apa ya. Waktu itu bener-bener jadi berita heboh. Ada ya ikan seperti ini. Jadi, habitatnya itu banyak di Danau Turkana. Dan di Sungai Nil itu, mereka banyak ditemukan di sana. Jadi, nggak di semua daerah Afrika. Tapi, terutama di Afrika Barat, Danau Turkana, Sungai Nil. Mereka bisa ditemukan ini. Dan yang pertama kali menemukan dan mempublish di dunia itu, ya itu. Timnya Napoleon Bonaparte. Jadi, ini ikan yang bersejarah. Udah mulai dikenal di dunia dari tahun 1800-an. Tapi, baru masuk ke Indonesia ya. Mungkin tahun 2000-an baru pertama kali masuk. Saya ingat waktu itu. Pertama kali yang masuk dan populer di Indonesia yaitu Andy Cherry. Waktu itu awal-awal mahal banget. Satu ekor bisa ratusan ribu gitu. Tapi, karena relatif cocok buat ditenak di budaya di Indonesia. Harganya ya makin menyesuaikan. Tapi, walau udah banyak Polypterus. Tapi kalau Polypterus Lapradei ini masih jarang gitu. Terutama yang besar. Jadi, kalau mau beli yang besar sekalian itu masih oke banget. Karena kalau yang ternakan buat sampai sebesar ini itu gak mudah. Makan waktu lama. Dan mungkin kasih makannya juga lebih dari 5 juta. Dan kalau di alam, itu kalau teman-teman lihat. Satu spesimen, satu spesies dengan spesies yang lain itu ada kunikan. Beda-beda semua. Dari motifnya beda. Dari tampangnya pun bisa dibedain. Dari bentuk tubuhnya juga semuanya beda. Karena kalau di alam itu kan mereka ada ketemu si A, ketemu si B. Bisa kawin silang secara alami. Jadi, kadang seperti orang aja. Gak semua misalnya dari suku Tionghoa 100%. Ada juga Tionghoa campur Arab, campur Jawa. Nah, kurang lebih seperti itu kalau ikan alam. Kalau ikan alam itu ada Laprade, campur Endy Cherry sedikit. Campur jenis lain lagi sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa silang-menyilang secara alami. Kalau di ternakan, kan udah paketan. Dia lagi, dia lagi ketemunya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau ikan alam itu banyak keunikannya. Dan dia, satu ya jumbo. Bisa jumbo. Dan daya tariknya juga beda. Jadi, makanya kenapa saya berani invest dalam jumlah besar di ikan Polypterus Laprade ini. Karena digedein gak rugi. Bisa diternak. Esotik juga. Dan beda-beda. Dan bisa diprogress. Jadi, kalau teman-teman baru mulai pelihara ikan. Mau cari yang unik-unik. Harganya gak bakal hancur. Gak bakal rusak. Ya inilah. Ini ikan yang keren banget tuh. Lihat. Beda kan mukanya. Setiap spesies. Setiap spesimen. Itu beda-beda. Dan jangan lihat mereka bule seperti ini. Nanti kalau dikasih pasir malang warna merah. Atau dikasih background hitam. Dikasih lampu. Bakal keren banget gitu. Jadi. Ini spesies yang rekomen banget. Dan gak usah tanya. Susah pelihara nya. Enggak. Ini pelihara nya tuh gampang. Oke. Jadi sekian aja. Video tentang Laprade. Pada episode kali ini. Semoga-moga teman-teman. Belajar banyak. Dan kalau. Pengen pelihara. Sangat di encourage. Buat mulai pelihara. Laprade ini. Karena ya. Ini. Oke banget lah. Gitu. Komunitasnya juga besar. Komentar. Jadi. Kita ada. Hadiah. Pulsa 50 ribu rupiah. Untuk. Komen. Terbaik. Apa yang kamu. Paling suka. Dari. Spesis. Laprade ini. Oke. Jadi itu aja. Video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.